Terima kasih Kepala pengajar di lingkungan pendidikan di Kota Cimahi di antaranya guru, penjaga sekolah, penjaga perpustakaan, dan kepala sekolah terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah menerima laporan, Dinas Pendidikan Kota Cimahi langsung bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Cimahi melakukan tracking kontak erat kepada para pengajar tertular COVID-19 dan dilakukan swab tes. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Harjono mengatakan, selama bulan November terdapat kasus 6 tenaga pengajar positif COVID-19. Satu orang dinyatakan sembuh. Mereka tertular COVID-19 bukan dari lingkungan sekolah. Untuk yang bulan November ini saja, kami menerima ada 6 laporan dari guru PNS yang maupun non-PNS yang terkonfirmasi positif. Dari 6 ini, selama bulan November, satu orang dinyatakan sembuh dan 5 hari ini masih dinyatakan terkonfirmasi positif. Dari hasil tracking yang dilakukan oleh rekan-rekan di Dinas Kesehatan bahwa ada yang tertular karena menerima tak saudaranya. Hingga Senin kemarin, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Cimahi mengalami peningkatan signifikan. Dengan total kasus 1.085, 738 dinyatakan sembuh. Meningkatnya kasus terkonfirmasi COVID-19 membuat Kota Cimahi masuk zona merah.